5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik dan sehat selalu Bersama dengan Kak Citra disini Kita akan belajar bersama-sama untuk materi tematik kelas 2 sekolah dasar Kita akan belajar di tema 8 Keselamatan di rumah dan perjalanan Subtema 4 Menjaga keselamatan di perjalanan Pembelajaran 1 Bersama Kak Citra kita akan mulai pembelajaran kita Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya Kita harus menjaga keselamatan diri Keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan Keselamatan kendaraan Jadi adik-adik kalau kalian melakukan perjalanan dengan keluarga kalian Entah kalian naik motor, naik mobil, naik kendaraan umum Kalian harus menjaga keselamatan diri Selain itu juga menjaga keselamatan barang atau harta benda yang kita bawa Dan keselamatan kendaraan kita Yang kita pakai untuk perjalanan Lihat disini ada gambar Bagaimana cara menjaga keselamatan yang baik Yang pertama Memakai helm Pastinya adik-adik kalau kita pergi Menggunakan motor Kita harus memakai helm Dan kalau adik-adik membonceng ini Kalian harus berpegangan kepada orang di depan kalian Atau kepada ayah Ibu yang mengandarai sepeda motor Kalau kita membawa barang Barangnya pun harus diikat dengan benar Seperti gambar yang kedua adik-adik Udin dan teman-teman Membaca sebuah dongeng Mereka membaca kisah gerak dan ayam Adik-adik suka tidak membaca dongeng Atau mendengarkan dongeng Nah disini ada dongeng Kisah gerak dan ayam Mari kita simak dongeng tersebut Kisah gerak dan ayam Suatu hari Gerak dan ayam berencana Untuk berjalan-jalan ke hutan Mereka berdua mendapat informasi Kalau di hutan itu Terdapat banyak pohon buah-buahan Yang lesat Mereka berdua memulai perjalanan Sejak pagi Tapi Tidak sebatang pohon buah pun Yang mereka temui Yang ada Hanyalah pohon-pohon yang tinggi Dan berdaun lebat Mungkin Kita harus berjalan lebih jauh lagi Kata kerak Ayam hanya mengangguk setuju Semakin lama Suasana hutan semakin gelap Sinar matahari Tidak mampu menebus Rimbunnya pepohonan Ayam mulai ketakutan Kerak Kita tersesat Bagaimana kalau kita pulang saja Katanya Kerak juga kebingungan Mana jalan keluarnya Mungkin ke arah sana Sahut si kerak Mereka sibuk mencari jalan keluar Tapi semakin lama Mereka berjalan semakin jauh Mereka masuk ke dalam hutan Kerak meminta maaf kepada ayam Kerak merasa bersalah Karena telah mengajak ayam Berjalan-jalan ke hutan Padahal Ia tidak tahu Jalan keluar dari hutan Ayam pun memaafkan kerak Akhirnya Ayam dan kerak bertemu Dengan kepiting 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 lah yang menunjukkan mereka Jalan keluar dari hutan Ayam dan kerak pun Selamat sampai ke rumah Masing-masing Dari dongeng ini adik-adik Siapa ya tokohnya? Iya Tokohnya ada si kerak Ada si ayam Dan ada si kepiting Mereka sedang berada di hutan Mereka ingin mencari buah-buahan adik Tapi Mereka saat berjalan Semakin jauh ke dalam hutan Mereka tidak menemukan buah-buahan Yang mereka temukan hanya hutan Yang penuh dengan pepohonan yang tinggi-tinggi Sampai sinar matahari saja tidak bisa tembus Mereka kebingungan Mereka tersesat adik-adik Untungnya mereka bertemu dengan kepiting Kepiting lah yang menunjukkan Jalan keluar dari hutan tersebut Itulah tadi isi cerita Dongeng dari kisah kerak dan ayam Mengapa kerak dan ayam bisa tersesat adik-adik? Mereka tersesat karena mereka tidak tahu Jalannya Apa yang harus kita lakukan Agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Ya yang pasti harus tahu jalannya adik-adik Kalau kamu sampai tersesat Jangan malu untuk bertanya Kalau kita malu bertanya Malah akan semakin tersesat nanti Sekarang aku tahu Kita harus mengetahui Arah dan tujuan perjalanan Dengan demikian Kita akan selamat dalam perjalanan Kata Udin Jadi adik-adik kalau melakukan perjalanan Adik-adik harus tahu arah dan tujuan perjalanan Supaya kalian tidak tersesat Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti Nah disini ada kalimat-kalimat dari dongeng si kera dan ayam tadi Yang pertama Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi Kata kera Kera kita tersesat Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya Kera juga kebingungan Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana? Sahut si kera Disini ada penggunaan huruf kapital Di awal kalimat Pada percakapan si kera dan si ayam Jika ada kalimat percakapan Kalimat yang diungkapkan langsung Biasanya kalimat yang diungkapkan langsung Dalam percakapan tertulis Itu ditandai dengan huruf petik adik-adik Nah ini yang ada tanda panahnya itu Namanya huruf petik Namanya tanda petik maaf Jadi harus diawali dengan huruf kapital Ketika ada tanda petik ini Kita bisa lihat berikutnya Ada tanda petik juga Dan diawali huruf kapital Kalimat yang ketiga Tanda petiknya ada di belakang adik-adik Nah setelah tanda petik ini Harus diawali dengan huruf kapital Huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat Atau setiap huruf di awal kalimat Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung Tadi ya ungkapan langsung Itu harus diawali dengan tanda petik Lalu diikuti dengan huruf kapital Kak Citra punya contoh nih adik-adik Coba kalian cari tahu Mana penulisan huruf kapital yang salah Yang pertama Apa yang kamu lakukan Udin? Kata ibu Mana nih yang salah? Ya Di sini Kata apa? Karena seharusnya Kata apa ini Diawali huruf kapital Di sini ada tanda petiknya Jadi ini adalah kalimat langsung yang diucapkan Yang kedua ada kata ibu Ibu juga harus memakai huruf kapital Di awal kata ibu Nah jadinya seperti ini adik-adik Apa yang kamu lakukan Udin? Kata ibu Kata apa? Diawali huruf kapital Kata ibu juga diawali huruf kapital Contoh yang kedua adik-adik Coba amati Mana yang seharusnya memakai huruf kapital? Ya Huruf J pada kata jika Itu hendaknya memakai huruf kapital Karena ini ada petikan langsung Jadi penulisan yang benar seperti ini adik-adik Ya kalian bisa coba lagi Berikutnya Kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak Kata ayah Mana yang seharusnya memakai huruf kapital? Ya huruf K pada kata kamu Karena setelah petikan Ya setelah tanda petik Lalu huruf A pada kata ayah Ini penulisan yang betul Selanjutnya Mana yang seharusnya memakai huruf kapital? Iya Huruf J pada kata jangan Walaupun di tengah-tengah kalimat Karena ini kalimat langsung Maka harus diawali huruf kapital Tandanya diberi tanda petik ini adik-adik Jadi penulisan yang benar seperti ini Bisa ya adik-adik semuanya? Oke kita lanjutkan Masih ingatkah kamu dengan dongeng kisah kera dan ayam? Gambar ayam dapat dibuat dalam bentuk hiasan loh Perhatikan gambar hiasan berikut ini Wah bagus ya adik-adik ya Gambar ayam ternyata bisa dibuat dalam bentuk hiasan Yuk kita coba membuat ayam dari kertas lipat Kita siapkan dulu alat dan bahannya Ini bahannya ada kertas warna Kertas gambar dan lem Alatnya Pensil Gunting Spidol Atau crayon Disini kertas warna kalian bisa Menggunakan kertas lipat Atau kertas origami Nah langkah-langkahnya kita lihat disini Yang pertama Potong empat buah bidang Dua setengah lingkaran yang besar dan yang sedang Dua segitiga yang besar dan yang kecil Langkah yang kedua Tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas warna putih Letakkan di tengah agak ke bawah Ini nanti untuk badannya adik-adik Yang ketiga Tempelkan setengah lingkaran yang sedang Letakkan menempel terbalik seperti gambar Langkah yang keempat Tempelkan segitiga besarnya sebagai sayapnya Tempelkan segitiga kecil sebagai paruh atau mulutnya Yang kelima Buatlah lingkaran kecil untuk mata Dan buat garis untuk kakinya Menggunakan sepidol atau menggunakan crayon Juga bisa adik-adik Maka jadilah hiasan ayam yang bisa kalian buat Hiasan ayam ini Kak Citra ambil dari sumber Murtidiyah RBR dan Lukman Zen pada tahun 2010 Coba ya kalian praktekkan nanti di rumah Kita lanjutkan Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi Tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui Semakin lama suasana hutan semakin gelap Sinar matahari tidak mampu menembus ribunnya pepohonan Ini adalah kutipan dongeng tadi Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari Lama waktu dari pagi hingga malam Dikatakan dengan satu hari Kita sudah belajar ya bahwa dalam satu hari itu ada 24 jam Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Ayo masih ingat tidak? Ada berapa hari dalam satu minggu? Ya kita lihat di sini Dalam satu minggu ada tujuh hari Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu Ini ya dalam satu minggu ada tujuh hari Di sini Udin berkata kepada kakaknya Aku tahu satu minggu itu sama dengan tujuh hari Satu bulan ada tiga puluh hari Dan satu bulan itu ada empat minggu Yang pasti adik-adik satu minggu itu ada tujuh hari Satu bulan ada tiga puluh hari Muncul pertanyaan Kak Citra di kalender itu ada bulan yang tidak tiga puluh hari loh Ada yang tiga puluh satu hari Ada yang dua puluh delapan hari Kok di sini tiga puluh hari? Ya kita buat rata-rata dalam satu bulan itu ada tiga puluh hari Begitu juga dalam satu bulan ada empat minggu Walaupun dalam kalender kadang-kadang satu bulan itu ada lima minggu Ya jadi kita harus mengetahui dulu Satu minggu yang pasti ada tujuh hari Satu bulan ada tiga puluh hari Satu bulan ada empat minggu Kak Citra punya contoh soal Tiga bulan sama dengan titik-titik hari Tiga bulan itu berasal dari satu bulan Ditambah satu bulan Ditambah satu bulan Satu bulan tadi ada tiga puluh hari Maka tiga puluh ditambah tiga puluh Ditambah tiga puluh Jawabnya sembilan puluh hari Jadi tiga bulan ada sembilan puluh hari Itu kalau kita mengerjakan dengan penjumlahan Kak Citra punya contoh lain yaitu memakai perkalian Ya tiga bulan sama dengan titik-titik hari Tiga bulan kita tulis dulu angka tiga Dikali dalam satu bulan itu ada tiga puluh hari Jadi tiga dikali tiga puluh hari Maka jawabnya sembilan puluh hari Sama kan jawabnya Memakai penjumlahan dan perkalian Pasti jawabnya akan sama Cara menghitungnya berbeda Tetapi jawaban akhirnya sama Nanti adik-adik bisa melihat video perkalian Dengan angka 0 Itu di video Kak Citra Khusus untuk matematika Jadi kalian bisa lihat di channel youtube Kak Citra Bagian video yang agak ke bawah Itu ada cara cepat perkalian angka 0 Jadi adik-adik bisa lihat disitu Kak Citra punya contoh yang lain Dua bulan sama dengan titik-titik minggu Dua bulan itu berasal dari satu bulan Ditambah satu bulan Satu bulan itu ada empat minggu Maka empat minggu ditambah empat minggu Jawabnya delapan minggu Ini cara pengerjaannya dengan penjumlahan Sekarang kalau dengan perkalian Dua bulan sama dengan titik-titik minggu Berarti dua dikali empat Karena satu bulannya ada empat minggu Jawabnya delapan minggu Sama kan adik-adik jawabnya Cuma langkah atau cara pengerjaannya saja yang berbeda Disini Kak Citra punya contoh soal cerita Kalian harus ingat dulu Satu minggu ada tujuh hari Satu bulan ada tiga puluh hari Dan satu bulan ada empat minggu Udin telah menabung selama tiga bulan Berapa harika Udin telah menabung Kita pakai cara yang pertama yaitu penjumlahan Tiga bulan itu berasal dari satu bulan Ditambah satu bulan Ditambah satu bulan Lalu kita ubah dalam hari Satu bulan ada tiga puluh hari Berarti tiga puluh hari Ditambah tiga puluh hari Ditambah tiga puluh hari Jawabnya sembilan puluh hari Lalu kita kerjakan dengan perkalian Bisa ya dengan perkalian ya Tiga bulan sama dengan Tiga dikali tiga puluh hari Karena dalam satu bulannya ada tiga puluh hari Jawabnya sembilan puluh hari Jadi Udin telah menabung selama sembilan puluh hari Soal cerita yang berikutnya Ayah pergi ke luar kota selama dua bulan Berapa harikah ayah pergi ke luar kota? Ya kita ubah dua bulan dalam hari Dengan cara penjumlahan Ya seperti ini adik-adik Satu bulan ditambah satu bulan Lalu satu bulan itu kita ubah dalam hari Satu bulan ada tiga puluh hari Jadinya tiga puluh hari tambah tiga puluh hari Sama dengan enam puluh hari Atau dengan cara Dua bulan sama dengan titik-titik hari Kita pakai cara perkalian adik-adik Dua dikali tiga puluh hari Sama dengan enam puluh hari Jadi ayah pergi ke luar kota selama enam puluh hari Bisa adik-adik semuanya? Nanti untuk perkalian nol ya Kalian bisa cari di video Kak Citra yang Cara cepat perkalian nol Nah anda bisa cari tahu disitu bagaimana Mengalihkan dengan angka yang ada nolnya Jadi begitu adik-adik Pembelajaran kita hari ini Kak Citra berharap kalian bisa memahami Yang kita pelajari hari ini Tetap belajar Semangat Dan kalian jaga kesehatan Jangan lupa untuk selalu berdoa Jika kalian ada pertanyaan Kalian bisa tulis di kolom komentar Kak Citra ya Nanti pasti Kak Citra akan jawab Jangan lupa like Comment dan subscribe Serta adik-adik share nih Ke teman-teman kalian Supaya kalian bisa memberi pertolongan Kepada teman-teman kalian Yang belum memahami pembelajaran Dengan cara melihat video pembelajaran Kak Citra Begitu adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali Dalam video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Terima kasih sudah melihat video ini Dadah Sub indo by broth3rmax